Pada program yang bisa akan mengendahkan layanan, kukul, dan sejahtera. Debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya yang digelar KPU Kabupaten Tasikmalaya di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kamis 5 November 2020 berjalan cukup lancar. Masing-masing pasangan calon tampil percaya diri menyampaikan visi-misi serta program kerja jika nanti diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin daerah. Mereka pun bisa menjawab setiap pertanyaan, meski tak jarang ada jawaban-jawaban yang tidak berkorelasi dengan persoalan yang dibahas. Namun, terlepas dari semua itu, ada hal menarik yang mencuri perhatian, yaitu penerjemah bahasa isyarat. Gayanya tak kalah semangat dibanding para pasangan calon, termasuk pembawa acara sekalipun. Tangannya bergerak cekatan mengikuti suara yang disampaikan para pasangan calon. Gerak mulut dan mimik wajahnya pun sangat ekspresif. Sesekali tubuhnya bergerak ke kanan atau ke kiri untuk menegaskan pesan-pesan yang disampaikan para pasangan calon. Dengan visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang maju, unggul, dan sejahtera. Kehadiran penerjemah bahasa isyarat ini menjadi pelipur bosan menonton debat paslon yang monokton. Pertanyaan-pertanyaannya yang terlalu panjang, sementara jatah waktu para pasangan calon untuk menjawab sangat terbatas, membuat penonton gregetan. Apalagi, acara debat paslon ini sempat terganggu oleh mikrofon pembawa acara yang tidak lancar. Dan kesempatan ini digunakan oleh cap jam-jam untuk melambaikan tangan ke kamera dan mengacungkan salam tiga jari. Mohon diizinkan kami akan mengulang kembali pertanyaannya pasangan calon nombor buru tiga.